Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu doran para pecinta Tanturan Sobat tani dan dulut-dulut tani Dimanapun berada Alhamdulillah Kita masih diberikan segala nikmat Utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat Sehingga dapat beraktif di rutinitas kita Seperti setiap kalah bertani bos Oke pada kesempatan pagi hari ini Aktifitas kita adalah Pembersihan rumput Pembersihan bulma bos ya Di bawah batang jeruk Dalam varitas yang madu Nah ini bos Nah pada kali ini kita Lakukan pembersihan rumput Dengan menggunakan mesin Pemotong atau mesin babat bos ya Oke saya update dulu bos ya Untuk alat yang digunakan adalah Mesin pemotong seperti ini Nah ini bos ya Ini Alhamdulillah bos ya Kemarin kita sudah Dapat sedikit rezeki lah dari panen kita Yang kita sisikan Sebagian Untuk pembelian Sarana dan prasarana Kemudian kita juga beli apa Kemarin ya Pupuk dan juga pesticida Yang wajib kita Sisikan juga bos ya Kemudian sisanya untuk Kebutuhan tabung kita Kemarin kita juga Menyisikan rezeki kita untuk Membeli alat-alat Seperti ini Ini Armada perang bos ya Armada perang kita di lahan bos ya Jujur saja Untuk mesin pemotong Yang sebelumnya saya gunakan Itu Masih pinjem bos ya Masih pinjem Dari Abang saya Kakak saya Kemarin Alhamdulillah Di tahun ini Kita bisa Menyesikan Penghasilan kita Untuk membeli Beberapa alat bos ya Kalau tahun kemarin Kita sudah Beli Sancim Kemudian Kali ini kita beli Mesin pemotong Dan kita update Kita Review bos ya Daripada Mesin pemotong Sendiri Nah ini untuk Dulur-dulur Saran saya Saran saya bos ya Ini tidak harus Cuma saran saja Jadi Kalau kita mau beli Mesin pemotong Kita Tanya-tanya dulu bos Tanya-tanya dulu Kualitasnya Kita Cari yang seperti apa Kita cari yang 4 tak Atau 2 tak Nah ini Betulan kita belinya Yang 2 tak bos ya Dengan merk Tanaka Nah Merk Tanaka Ini Jepang bos ya Dari Jepang yang Menurut saya Menurut saya Ini standar lah Standar tidak terlalu mahal Dan juga Tidak Murah-murah banget Untuk kualitasnya Menurut saya juga Bagus Karena Kemarin Kita juga sudah Tanya-tanya ke Para senior Yang sudah Melanglang buana Di dunia pertanian Pertanian bos ya Mereka juga Punya pendapat sendiri Tentang mesin Babat ini Atau mesin Pemotong ini Jadi Ada Banyak sekali Banyak sekali Merk dari Mesin Pemotong sendiri Cuma Kalau Saya sudah Survei Dan Tanya-tanya Di Para senior Itu Ternyata Yang Memang Direkomendasikan Adalah Dari jenis Ini Dari Merk Tanaka Ini Tidak promosi Tidak promosi Cuman Ini Saran saja Dulur-dulur Tapi Saya kembalikan Lagi Pada Dulur-dulur Semua Tergantung Kondisi budget Kondisi kantong Kita Dan Ini Kemarin Kita Beli Dengan Harga 1.950 2.020 Kurang 100 Ada Yang Di Atas Itu Dengan Kualitas Pastinya Lebih Baik Pastinya Ada Harga Juga Ada Kualitas Cuman Ini Saya Ambil Tengah Tengah Sajain Yang Tidak Terlalu Mahal Dan Tidak Telah Kalau Yang Paling Murah Juga Ada Itu Harga 1.100 1.200 Cina Pos Ya Memang Ringan Digantong Cuman Untuk Kualitas Sendiri Saya Juga Tidak Bisa Menjamin 100% Ya Karena Kalau Menurut Saya Mesin Mesin Seperti Ini Kita Gunakan Itu Jangka Panjang Jangan Sampai Kita Gunakan Kita Pilih Murah Kemudian 1 2 Kali Kita Gunakan Sudah Rewel Itu Juga Rugi Posi Rugi Saran Saya Untuk Tulur Tulur Ya Mending Beli Yang Standar Aja Standar Yang S&I Yang Kalau Saya Lebih Sukanya Yang Jepang Biasanya Lebih Lebih Tahan Lebih Tahan Kualitasnya Lebih Baik Dan Ini Bekas Bekas Yang Sudah Kita Lakukan Pemotongan Pemotongan Kita Keling-keling Tulaja Posi Atas Nah Inilah Hanya Baru Saja Kita Lakukan Pemotongan Posi Ya Seperti Saya Katakan Kemarin Posi Lebih Untuk Pengendalian Guluma Sendiri Saya Lebih Sukanya Kita Pakai Manual Atau Kita Bapak Dengan Mesin Pemotong Posi Di Samping Untuk Menjaga Tanah Kita Tetap Sudur Dan Juga Rumput Rumput Ini Pastinya Juga Yang Sudah Terpotong Ini Dia Nantinya Akan Mengalami Pendekomposisian Secara Alami Dia Akan Mengalami Pembusukan Secara Alami Pastinya Akan Menjadi Unsur Terlalami Terlalami Tambahan Tanaman Kita Dengan Syarat Tanaman Ini Tidak Muncul Bunganya Dulu Jangan Sampai Muncul Bunganya Dulu Indreng Indreng Itu Benih Benih Rumput Sebelum Dia Tumpu Benih Rumput Itu Kita Lakukan Potong Rumput Seperti Ini Supaya Juga Tidak Tumpu Lagi Benih Benih Nya Dulu Sudah Lumayan Bersih Dan Tujuan Saya Untuk Membeli Mesin Babat Itu Selain Meringankan Pekerjaan Kita Saya Juga Sedikit Menghindari Bahan Kimia Terutama Untuk Pengendalian Rumput Kita Hindari Sebisa Mungkin Kita Hindari Kita Pake Herbisida Kita Hindari Supaya Lebih Subur Tanah Kita Lebih Terjaga Nah Dulu Awal Saya Lakukan Perawatan Jeruk Sindelan Ini Dulu Ketika Masih Kita Sayur Bos Ya Sering Saya Hajar Pake Herbisida Terutama Yang Kontak Yang Sistemik Juga Pernah Ternyata Efeknya Juga Fatal Bos Ternyata Ketanaman Kita Dulu Itu Sempat Apa Ya Daun Itu Tidak Ijo Tidak Terlalu Sehat Jadi Daun Itu Tidak Bisa Lebar Lebar Kemudian Ya Karena Efek Efek Daripada Herbisida Itu Kemungkinan Apalagi Yang Kontak Itu Kan Penguap Itu Sangat Luar Biasa Jadi Kalau Kita Semprot Dengan Herbisida Itu Dia Apa Ya Kalau Sistemnya Kabut Itu Biasanya Secara Tidak Sadar Saya Tidak Sadar Pasti Ada Yang Tertiup Angin Kemudian Menempel Ke Daun Seperti Ini Sehingga Daun Itu Juga Berefek Ke Daun Lah Daun Juga Pasti Ada Boyong Belentong Belentong Kuning Ada Bekas Bekas Jadi Kering Dan Daun Tidak Bisa Seger Melipit Kecil Kecil Itu Efek Yang Menurut Saya Batal Setelah Saya Berhenti Menggunakan Herbisida Saya Fokus Pembersihan Rumput Itu Adalah Dengan Mesin Babat Atau Kita Manual Atau Pakai Cangkul Atau Pakai Sabit Itulah Arit Ternyata Perkembangannya Luar Biasa Signifikan Sekali Daun 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 Hidang 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 Gelap 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 Daun Sehat Seperti Kemarin Kuning Kuning Seperti Itu Tandanya Kalau Tanah Kita Cukup Sudur Hasil Hasil Seperti Ini Nanti Asik Mening Mening Bersih Bersih Ini Yang Sudah Seukuran Satu Sebesar Bula Bekel Bula Bekel Sudah Nanti Kita Kemungkinan Kita Panen Di Antara Bulan 2 Bulan 2 Mungkin Kita Panen Lagi Bos Untuk 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 Buah Yang Seperti Ini Yang Kemarin Yang Ngebrol Sudah Sebesar Ini Apa Ini Cherry Sebesar Buah Cherry Ini Buah Sekali Saya Sempat Gerogi Dengan Dengan Kondisi Calon Buah Yang Lebat Seperti Ini Kalau Dari Jauh Memang Tidak Kelihatan Ada Buah Tapi Begitu Kita Dekati Setiap Ranting Dia Ada Buah Seperti Ini Gerogi Sebenarnya Gerogi Juga Nanti Kalau Sudah Seukuran Bola Bekel Baru Kita Sadar Baru Kita Sadar Ternyata Oh Sekali Ini Pastinya Nanti Kita Update Terus Oke Kita Kembali Ke Mesin Oke Kita Coba Hidupkan Dulu Bos Ya Ini Ada Beberapa Tombol Tombol Fungsi Seperti Ini Ini Ada Tombol On Off Kemudian Ini Adalah Semacam Kuncinya Kalau Dia Tertekan Seperti Ini Gas Bisa Detekan Seperti Kalau Dia Tertekan Nah Tapi Kalau Tidak Kita Tekan Gas Nggak Bisa Nggak Bisa Oke Ini Untuk Bisa Seperti Ini Nah Kita Tinggal Tarik Aja Ada Cuk Cuk Nggak Disini Nah Ini Keran Ini Keran Bensin Kemudian Ini Tipenya Dua Tak Sehingga Kita Harus Dobol Dengan Oli Boleh Ada Oli Samping Sudah Kelihatan Ditutup Tandanya Bensin Kemudian Ini Oli Oke Kita Hidupkan Dulu Caranya Pertama Ini Tombol Ini Kalau Kesana Obo Kita On Dulu Dan Kita Tarik Di Bagian Sini 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 nah mantap pos ya okeylah kita off-cut dulu aja ya mantap pos nah ketika kita membeli mesin bapak tentunya ini pasti disertai dengan berbagai aksesoris pos ya aksesoris atau alat-alat yang lain seperti mata pisau ini pasti ada kemudian ada kunci juga ada kunci-kuncinya untuk buka mata pisaunya kemudian juga ada tempatnya seling bos ya Jadi kalau kita babat pakai mata pisau itu untuk tipe rumput-rumput yang keras bos ya tipe rumput yang keras untuk tipe rumput yang sedikit yang enggak keras sosial untuk rumput-rumput air itu biasanya kita pakai seling sehingga lebih enteng lah saya lebih ringan lah kalau kita babat pakai seling itu tadi ada berbagai aksesoris yang sudah ada bawaannya dari alat ini dan juga ada aksesoris yang harus kita beli juga dan untuk dulur-dulur yang pakai mata pisau bos ya hati-hati hati-hati sekali saya wanti-wanti bos ya untuk mata pisau itu kita jangan pakai jangan pakai mata pisau yang kita buat sendiri dari apa itu dari gergaji selendeng ke biasanya ada bos ya itu sudah banyak kejadian itu kecelakaan untuk mesin babat ini mereka pakai mata pisau yang bikin sendiri apa ya dari wojo wojo kalau orang jahat bilang jadi kalau besi yang wojo itu tipenya dia mudah-mudah patah bos ya mudah patah ya memang tajam sekali cuman dia mudah patah ketika terbentur benda-benda keras kalau pisau yang standar kita yang kita beli dari toko yang sudah standar itu dia kalau terkena benda keras yaitu bengkong seperti ini bengkok seperti ini enggak sampai enggak sampai patah lah kalau yang wojo itu yang kita buat sendiri dari misalnya dari besi yang bekas gergaji itu rawan sekali jadi jangan sampai pakai itulah bos kita hati-hati sendirilah kita antisipasi sendiri untuk keselamatan kita jadi harus safety pos ya kalau kita wabat harus safety kita pakai nah ini bos sepatu bodi harus kemudian kita juga pakai pelindung muka bos nah pelindung muka ini ini bukan aksesoris yang bawaannya mesin babat kita beli sendiri nah ini ini supaya eh rumput-rumput yang kita babasit yang kita babat dan juga tanah-tanah yang Hai apa ya nyiprat-nyiprat itu bahasnya nyiprat-nyiprat enggak enggak sampai ke muka kita jadi kalau kita pakai ini ada juga untuk pakai helm full fish pos ya pakai helm full fish pos elamnya Valentino Rossi tapi tidak selebih itulah saya pakai ada yang juga pakai kacamata kalau pakai kacamata cuman melindungi di mata kita aja muka kita muka kita tetap eh kena apa itu tanah bos ya jadi selutang-lutang gitulah kalau cuma pakai kacamata nanti kalau pakai facial seperti ini aman ya muka kita tetap glowing nantinya bos ya enggak kalah glowing sama tanaman jeruknya jelah bos mungkin tipe sekarang dulu bos ya sedikit video dan juga tips memilih mesin pemotong rumput atau mesin babat semoga saya doakan dulur-dulur ya banyak rezeki eh tanamannya atau jeruknya atau tanaman yang lain ya mudah-mudahan sukses rezeki pesehatan namanya eh produktifitasnya meningkat bagus dan juga hasilnya memuaskan sehingga rezekinya bisa kita sisihkan untuk kita belikan alat-alat semacam ini yang bisa meringankan pekerjaan kita Oke terima kasih bos cukup sekian dulu silahkan jelaskan jempolnya dulu bos like subscribe komen dan share semuanya gratis bos ya tanpa dibuat biaya terima kasih telur-telur sudah menyebabkan waktu menimak dan menonton video ini awal sampai akhir bos ya tetap semangat bertani bos yang dikasih ngendor salam satu terang wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati